selamat menikmati 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 Membahas kitab Priyatu Solihin Wontana Adi saking Abu Hurera Diriwayatkan saking Imam Muslim Ketika itu Nabi SAW ditanya Maukah aku beritahukan kepada kalian Yang dapat menghapuskan dosa Dan yang dapat meninggikan derajat di surga Dapat menghapus dosa Dan dapat meninggikan derajat Derajat kita makin tinggi Yaitu di surga makin tinggi kedudukannya Terus di dunia Dengan kita lakukan amalan ini Dosa-dosa kita juga nanti di akhirat diampuni oleh Allah Apa saja Nabi SAW katakan ada tiga amalan Yang pertama isbagul wudhu Yaitu menyempurnakan wudhu Wudhunya itu disempurnakan Yang dimaksud isbagul wudhu Kata para ulama Yang pertama isbagul wajib Yang kedua isbagul mustahab Yaitu yang pertama Yang wajib-wajib ketika wudhu dipenuhi Kemudian yang kedua Yang suna-suna ketika wudhu dipenuhi Coba yang wajib Yang sempurna Ini mulai yang dari sempurna Cuci tangan Lebih-lebih ketika lagi tangi subuh Kenapa lagi tangi subuh kok Diperintahkan untuk cuci tangan Ada yang tadi malam tahu tangannya itu jalan-jalan kemana Ada ibu-ibu Saya ngerti tangannya jalan-jalan kemana Bapak-bapak tahu Ngerti tadi malam jalan-jalan kemana tangannya Ya rasah dijawab Uus ngerti tahu Uus ngerti Kata Nabi SAW Karena kalian itu tidak tahu Tangan kalian itu bermalam dimana Aina batat yaduh Tangan kalian ini jalan-jalan kemana Maka pas tangi subuh Tangan diperintahkan di Cuci Itu lebih lagi Namun kata Rasul Jangan dicelupkan terus dalam banyu Namun wantan keran Ada keran Kerannya dibuka atau pakai ciduan Ambil air kemudian disiram ke tangan Jangan dulu dicelupkan Karena kalau langsung celup Tadi kan jalan-jalan kemana Tadi kan Wantan kotoran Ada yang najis mungkin Ada yang bermasalah Nyelup disitu Maka nanti airnya terpengaruh Walaupun masih zon Walaupun masih duga-duga Perkiraan Namun jaga-jaga Ya kan Jaga-jaga Maka jangan langsung tangannya Dicelup Namun dicuci Nah ini makin ditekankan lagi Ketika bangun Tidur Cuci Terus Kumur Kumur Masukkan air dalam Hidung Manfaatnya Kumur-kumur Mulutnya bersih Masukkan air dalam hidung Juga mulut Hidungnya Bersih Dan perlu dipahami Ibu-ibu Bapak-bapak Hidung ini Pas malam Ini setan biasanya nongkrong disitu Hidungnya ini loh Ya Biasanya Pas malam Pas benging Itu pas turun Setan nongkrong disini Makanya kata Rasul Sallallahu Ketika bangun tidur Hidungnya tadi itu juga dibersihkan Akhirnya itu ketika diambil gini Dihirung Bangunnya dihirup gak Orangur gini loh Maaf tak Tunjukkan langsung Men Paham Kan biasanya gini Ini dihirup Ya Dihirup Mudah-mudahan gak keselak Ketelan gak Ya Ini ketika Masukkan air dalam hidung Dihirup Sebisa mungkin Seperti itu Kecuali kata Nabi Sallallahu Assalam Illa Antakuna So'iman Kecuali kalian Dalam keadaan puasa Ya Kumur-kumurnya Banyunya Orang oke Nanti Ketelan Begitu juga ketika Irup Dalam hidung Muka Mukanya ini Mulai dari sini Rukun Ya Lihat muka Tak terangkit terus Biar paham Niki loh Niki muka Batasan tumbuh rambut Namun tumbuh rambut Sang normal Orang normal Ini tumbuh rambutnya Disini Iya toh Ini gundul Rambutnya tumbuhnya Kayak ini loh Nah Sang normal kan Mulai dari sini Turun Telinga ini Batas turun lagi Dagu Bapak Sang dia jenggot Jenggot Niki loh Ini ya Rambut Normal Sang orang normal Kayak ini Normal turun Nah Niki Ini masuk wajah Jadi ambil Cukup bagian muka saja Sebagian sahabat tuh Saking seriusnya Matanya sisan Ada Orang perlu Ada yang sampai Wah nyaman Kape Itu matanya bisa rusak Gara-gara kayak gitu Namun ada sebagian sahabat Nabi itu Yang praktekan Seperti itu Kemudian Tangan sampai Siku Ambil air Ini Biasanya bagian Siku sini Yang gak Kena Maka ambil Airnya itu Sempurna Niki Terus Gantian Kiri 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 Siku Kena Kena Ini Kena Ini Biasanya Yang biasanya Loput Satu titik saja Nanti jadi gak Sah Terus setelah itu Apa Kepala Kepala itu Seluruhnya Kadang ada yang Sebagian seperti ini Ini diubah Kadang cuma ambil Banyu ini Tuk 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 Telinganya Dicewer Gerspirisan loh Ini Ya Di samping Mad Banyu Dan ini Dipraktekan Oleh Kanjeng Rasul Setelah itu Kaki Sampai Mata Kaki Setelah itu Baca doa Bar Wudu Apa doa Asyadu Allah Ilaha Allah Wah Yang akhir itu Artinya Ya Allah Jadikanlah Aku hamba Yang bertobat Jadikanlah Aku hamba Yang Mau Terus Bersuci Bersucinya Dari Kotoran-kotoran Tadi Dengan Wudu Dengan Mandi Bersucinya Juga Mensucikan Diri Dari Dosa-dosa Biar Dosa-dosanya Itu Bersih Dan perlu Pahami Ibu-ibu Bapak-bapak Lihat Setiap Wudu ini Tangannya Dibasuh Airnya Jatuh Itu Sekalian Dengan Dosa-dosanya Juga Ikut Jatuh Pas lagi Basuh Muka Kan Banyak Dosa Di Muka Ini Ada Saking Mata Ada Saking Mulutnya Ini Mulutnya Tidak pernah Luput Dari Dosa Terus Fitnah Bawang Rasani Ngerumpi Ngegosip Iya Teng Ibu-ibu Yang paling seru Berarti Seperti Terus Yang tekan Yang paut Kaya Terus 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 Dari Mulut Semuanya Ini Maka Ketika Muka Ini Dibasuh Ada Air Yang Jatuh Nah Itu Ikut Membawa Dosa Dosa Juga Disitu Jadi Dosa Dosanya Ikut Ngalir Itu Yang disebutkan Dalam Hadis Kakinya Dibasuh Juga Kakinya Melangkah Ketempat Maksiat Ketika Dibasuh Dengan Air Wuduh Dosa Dosanya Juga Ikut Jatuh Ketika Itu Maka Orang Yang Paling Racin Wuduh Dosa Dosanya Itu Akan Bersih Terus Iya Tengah Dosa Dosanya Akan Bersih Beda Kalau Orang Tau Wuduh Orang Tau Wuduh Berarti Orang Tau Sholat Ya Dan Mukanya Itu Enggak Bersih Mending Nge Iren Namun Rajin Wuduh Daripada Putih Ya Enggak Enggak Pernah Wuduh Ini Putihnya Enggak Cerah Lagi Mendingan Iren Iren Tapi Cerah Gitu Enak Dilihat Ya Disebut itu Hitam Manis Ya Namun Kalau Wes Iren Wes Ora Sholat Meneh Para Buangnya Wes Iren Terus Ora Tau Sholat Ya Allah Musibah Luar Biasa Itu Musibah Luar Biasa Karena Kalau Orang Itu Iren Terus Wajahnya Terus Dibasuh Ini Kelihatan Cerah Lu Ya Rata-rata Kalau Orang Timur Wang Ambon Wang Papua Itu Kalau Muslim Muslimnya Wajahnya Cerah Makanya Kalau Lihat Orang Ambon Orang Papua Gampang Lihat Orang Itu Muslim Atau Bukan Lihat Dari Mukanya Saja Oh Ini Kalau Kayak Gini Biasanya Rajin Sholat Oh Ini Muslim Namun Kalau Ada Yang Wajahnya Bersih Namun Gak Cerah Ya Berarti Orang Tau Sholat Karena Gak Pernah Ada Wudu Namun Kalau Wang Jawa Angil Ini Putih Kake Orang Putih Orang Saw Matu Kalau Papua Wang Ambon Gampang Soalnya Ini Nah Itu Tadi Tentang Wudu Jadi Ini Juga Jadi Anjuran Wudunya Dikerjakan Sempurna Anjuran Juga Untuk Terus Jaga Wudu Juga Kata Nabi S.A.W. Langkah Kakinya Makin Buahnya Ke Masjid Maka Dosa-dosanya Makin Diampuni Gerajatnya Makin Tinggi Ini Kalau Ngampel Yang paling Jauh Tinggal Dimana Ini Mbak Sindan Mbak Semo Dimana Di Pun Itu Yang Paling Jauh Itu Yang Paling Jauh Kira Se Ini Pak Marnita Itu Orang Dini Tapi Kalau Kesini Jauh Terus Kalau Jurang Umah Solatnya Biasanya Sebagian Ngampel Sebagian Kunci Makin Banyak Langkah Kaki Pas Arak Neng Mesiti Biasanya Dihitung Orang Langkah Ya Misalnya Taruh Seratus Langkah Lagi Bisa Yang paling Ada Seratus Setiap Langkah Satu Derajat Ditinggikan Satu Dosa Diampuni Setiap Derajat Satu Setiap Langkah Satu Derajat Ditambah Ditambah Lagi Satu Dosa Diampuni Terus Begitu Sampai Ke Masjid Berarti Ini Menunjukkan Yang Paling Jauh Saking Masjid Pahalanya Makin Besar Yang Paling Jauh Dari Masjid Itu Pahalanya Makin Besar Makanya Para Ulama Itu Ingatkan Hati-hati Kalau Rumahnya Dekat Gurcerah Sekali Dengan Masjid Ini Tidak Pernah Kelihatan Di Masjid Itu Kata Para Ulama Itu Tanda Tiang Munafik Tiang Apa Munafik Kata Para Ulama Mau Tanda Orang Munafik Seperti Apa Mereka Katakan Ini Jarol Masjid Tetangga Masjid Namun Namun Yurofi Namun Tidak Pernah Kelihatan Di Masjid Subuh Rumah Azan Namun Orang Tangis Subuh Zuhur Juga Sama Rumah Azan Kalau Pas Zuhur Apa Pas Lagi Negar Pas Lagi Buruk Karena Kesibukan Akhirnya Zuhurnya Ditunda Enggak Mau Berangkat Ke Masjid Nasar Sibuk Apa Biasa Ngarit Maghrib Urung Adus Nisa Nges Ngantun Alasannya Banyak Sekali Untuk Sholat Padahal Jadi Tetangga Masjid Namun Gak Pernah Sama Sekali Kelihatan Di Masjid Ingat Itu Tanda Tiang Munafik Orang Munafik Itu Gak Baik Kalau Sudah Dikatakan Ini Tanda Tiang Munafik Orang Munafik Ini Orang Yang Jelek Islam Cuma Lahiriah Nya Saja Namun Amalannya Gak Ada Tiang Munafik Itu Islam Cuma Lahiriah Alias Gur KTP KTP Ini Islam Untung Di KTP Gak Tulis KTP Agama Islam Cuma Ditambah Keterangan Islam Solat Bolong Bolong Itu Bagus banget KTP Nekil Harusnya Nambah Mudah-mudahan Nanti Camat Berikutnya Itu Bisa Diusulkan Bupati Nanti Ngomong Bupatinya Malas Solat KTP Ditulis Islam Solat Bolong Itu Biar Kapok Nanti Kalau Mudaftar Apa-apa Oh Orang Ditompok KTP Gur Koyong Mene Atau Warnanya Dibidakan Kalau yang Racin Solat Biru Yang Malas Solat Irang Atau Merah Biar Kapok Sekali Ini Berarti Malas Solat Terima Pas Pas Cocok Jadi Jangan Cuma Berharap Saking KTP 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 Islam Islam Namun Amalanya Sama Sekali Kurang Kita Sekarang Tidak Butuh Dengan KTP Islam Namun Harus Bukti Dengan Lahirlan Batin Lahirnya Islam Batin Nya Juga Is Islam Nampak Luar Dan Dalam Jadi Jalankan Islam Kata Allah Subhanahu Masuklah Dalam Islam Orang Separuh Separuh Langsung Secara Sempurna Jadi Kalau Ngaku Islam Ya Sudah Rajin Solat Terus Harus Fanatik Dengan Islam Kalau Puasa Ya Puasa Tenan Kalau Pas Lagi Solat Ya Solat Tenan Ya Mungkin Kalau Disini Kita Itu Mayoritas Makanya Enggak Kelihatan Namun Kalau Di Daerah Timur Sana Rata-rata Di Ambon Di Papua Sana Orangnya Minoritas Sedikit Yang Muslim Disana Itu Aib Sekali Kalau Disini Saya Pas Datang Waktu Pertama-tama Tinggal Di Panggang Itu Datang Ke Pasar Kok Uang Islam Kok Malah Pagi Kok Sarapan Pas Ramadan Iya Waking Emosi Sekal Waking Ngece Tenan Masa Pas Pas Tak Kira 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 Muslim Alhamdulillah Saya Wistobat Wismillah Ngaji Warah Yang Tian Muslim Puasa Puasa Tenan Solat Ya Solat Tenan Ngaji Ya Semoga Quran Tian Muslim Seperti Itu Makanya Kalau Di Papua Di Ambon Sana Kalau Tiang Islam 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 Tenan Jadi Kalau Maca Quran Ya WSI Maca Quran Solat 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 Tenan Kalau Memang Muslim Benaran Muslim Betul Muslim Karena Kita Minoritas Kita Sedikit Disana Kalau Sini 90% Jadi Sekar Ini Muslim Kalau Muslim Ya Tunjukkan Itu Diri Muslim Itu Standar Solat Nah Kalau Tadi Bapak Bapak Dari rumah Langkahkan Kaki Ke Masjid Ibu Ibu Di rumah Buter Masalah Namun Kalau Memilih Ke Masjid Ya Silahkan Nanti Langkah Kakinya Juga Dihitung Sama Namun Kalau Ibu Ibu Mini Di Rumah Solat Di Rumah Di Kamarnya Sendiri Itu Lebih Utama Daripada Pergi Ke Masjid Kalau Ke Masjid 27 Derajat Di Rumah Ibu Ibu Lebih Daripada 27 Derajat Kepen Kepenak Kepenak Banyak Ibu Ibu Sepenting Yang Ngomah Ini Orang Sinetron Terus Ya Bukan Malas Malasan Terus Sholat Juga Yang Tenang Di Rumah Tertib Misalnya Ibu Ibu Nah Saya Kalau Sudah Sebut Seperti Itu Berarti Semisi Masjid Itu Bapak Bapak Wajib Ini Apalagi Sekarang Ini Orang Orang Luar Itu Banyak Datang Kewara Masjidnya Itu Sekarang Diisi Karena Nanti Bulak Balik Nanti Datang Ke Mosjid Jami Nanti Datang Ke Duren Nanti Kemakir Kengampel Sini Kekunci Itu Orang Orang Luar Kan Sering Seperti Itu Ya Sering Mampir Kesini Itu Sudah Pasti Karena Mereka Pingin Bertamu Disini Lihat Lihat Keadaan Yang Ada Di Wara Ya Makanya Dulu Pas Ngaji Terakhir Dingampel Dulu Pernah Saya Sebutkan Kalau Bisa Nanti Beberapa Waktu Kedepan Sudah Ada Homestay Disini Homestay Itu Tempat Minap Alias Lostman Atau Hotel 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 Kecil Nanti Penghasilannya Untuk Warga Coba Seng Buruh Pernah Sehari Dapat 300 Ribu Tau 300 Ribu Diner Kalau Punya Lostman Kayak Gitu Minimal Tolong Atus Namun Kamarnya AC Kamar Mandi Kamar Mandi Dalam Ban Panas Ya Kalau Bisa Kalau Enggak Nanti Pesantren Buat Nanti Penghasilannya Warga Yang Nanti Kerja Nanti Penghasilannya Seperti Itu Nanti Kalau Ada Tanah Mudah Mudah Kedepannya Seperti Itu Insya Allah Nanti Semuanya Kerja Untuk Kebaikan Semuanya Intinya Karena Ini Banyak Orang Luar Malam Kemis Banyak Yang Hadir Disini Ya Maka Masjidnya Itu Diisi Jangan Cuma Orang Luar Yang Nanti Isi Mas Masjid Malu Sekali Nanti Warganya Sendiri Yang Malah Orang Angkat Termasuk Penguasa Malam Kemis Semuanya Juga Hadir Biar Ngerti Nanti Penguas Pasannya Seperti Apa Kemudian Datang Dari Luar Itu Semangat Ngajinya Itu Bagaimana Jadi Disini Terpengaruh Ngaji Terus Makanya Nanti Beberapa Waktu Kedepan Orang Luar Akan Saya Ngajak Terus Disini Ngaji Terus Nanti Ada Dari Luar Kota Saya Ngajak Disini Disini Di Pesantren Ada Dua Waktu Nanti Bulan Akhir Maret Ini Dan Akhir April Kalau Buka Jajanan Yang Monggo Mungkin Ada yang Buka Bakso Atau Buka Nasi Bakar Atau Nasi Goreng Monggo Silakan Ini Soalnya Jadi Bahan Bisnis Nanti Buka Di Pondok Sana Ya Kan Malam Mereka Nganggur Monggo Jajan Gitu Ini Terbuka Untuk Kebaikan Bagi Semua Sehingga Warga Sini Punya Penghasilan Sendiri Kemudian Yang Terakhir Kata Nabi S.A.W. Wanti Zor Solah Ba'das Solah Nunggu Solat Itu Juga Akan Menghapuskan Dosa Akan Meninggikan Derajat Misalnya Maghrib Ngaci Antara Maghrib Lang Misal Berarti Nunggu Dia Nunggu Untuk Laksanakan Solat Misal Nunggu Setengah Jam Masya Allah Itu Pahalanya Banyak Sekali Dosa Dosanya Juga Diampuni Dan Ini Keutamaannya Juga Malaikat Akan Doakan Orang Orang Yang Mau Nunggu Solat Yang Ingin Nunggu Solat Dan Doa Malaikat Itu Mustajab Loh Diantara Doa Malaikat Misalnya Pagi Hari Ini Sembah Bapak Besok Biasanya Berangkat Buruk Kalau Racin Mangkatnya Pas Pagi Ini Ada Malaikat Yang nanti Keluar Kemudian Malaikat Malaikat Akan Doakan Allahumma A'ti Munfikon Khulafan Ya Allah Berikanlah Ganti Bagi Orang Yang Rajin Berinfak Kata Imam Nawawi Rajin Berinfak Yang dimaksud Itu Laki-laki Yang Rajin Kerja Terus Beri Nafkah Pada Keluarga Jadi Pas Buruk Mangkatnya Paki Itu Dapat Doa Malaikat Malaikat Doakan Tadi Apa Mugi Mugi Diganti Terus Dengan Yang Nabi Baik Berarti Rizkinya Nambah Terus Amin Rizkinya Nambah Terus Namun Kalau Malas Malas Beri Nafkah Juga Pada Orang Yang Di Rumah Malas Beri Nafkah Pada Istri Malas Beri Nafkah Pada Anak Anak Malaikat Juga Doakan Jelek Allah Nga A'ti Mumsikan Talafan Ya Allah Berikanlah Bangkruk Berikan Bangkruk Bagi Orang Yang Malas Infak Malas Infak Artinya Malas Beri Nafkah Untuk Keluarga Berarti Malas Kerja Jadi Poro Suami Bapak Yang Malas Kerja Didoakan Jelek Malaikat Didoakan Biar Bangkruk Kruk 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 Namun Kalau Rajin Kerja Maka Malaikat Akan Doakan Mungkin Allah Rizkinya Nambah Terus Ya Mungkin Rizkinya Nambah Terus Kalau Nambah Ibu-ibu Senang Bukan Senang Buah Enggak Ya Ini Pas Malam Minggu Ibu-ibu Tengok Ya Namun Kurangi Utangnya Biar Nanti Penghasilannya Tiap Minggu Ya Orang Dikurangi Pipilan Terus Ya Nanti Gajinya Si Yuto Pipilane Sembilan Ratus Ribu Cuma Bawa pulang Seratus Barat Dinggopo Seratus Nah Ini Berarti Kita Simpulkan Ada Tiga Amalan Tadi Dan Nabi Sol-Solam Sebut Fazalikum Ribat Fazalikum Ribat Fazalikum Ribat Itu Bentuk Menunggu Yang Sangat Sangat Baik Karena Orang Yang Tadi Nunggu Solat Dia Bersopayan Nahan Dirinya Biar Tetap Terus Nunggu Di Masjid Sama Seperti Kita Ngaji Nunggu Setengah Jam Nunggu Satu Jam Walaupun Jumlah Duduk Ini Sudah Korbankan Waktu Sudah Korbankan Tenaga Itu Juga Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Suatu Kebaikan Mugi Mugi Langgem Terus Bisa Ngaji Terus Jadi Tiga Hal Pertama Sempurnakan Wudhu Yang Kedua Langkah Kaki Ke Masjid Yang Ketiga Menunggu Solat Ini Dijaga Mugi Mugi Dosa Dosanya Diampuni Mugi Mugi Derajatnya Selalu Ditinggikan Muggo Unten Pertanyaan Dipersilahkan Ngacung Langsung Monggo Neng Dua Di ARAI Peripun Miring 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 Rumah Intinya Gini Ibu Pokoknya Ini Tidak Ada Masalah Kalau Termasuk Masjid Azikra Termasuk Masjid Jam Al-Adha Seperti Dulu Ini Kementerian Masalah Karena Untuk Kita Yang Jauh Saking Maka Jauh Saking Ka'bah Kita Tidak Disuruh Menghadap Persis Karena Kalau Menghadap Persis Sulit Sekali Karena Beda Satu Derajat Saja Melenceng Sudah Jauh Melenceng Sudah Jauh Oleh Karena Itu Kalau Kemarin Seperti Itu Tidak Masalah Dan Di rumah Seperti Tidak Masalah Namun Kalau Sekarang Sudah Miring Seperti Ini Bagusnya Ikut Seperti Ini Saja Namun Kalau Orapas Tetap Solat Sah Ini Solat Tetap Sah Jadi Kalau Yang Dekat Sini Mungkin Bisa Ikut Arah Masjid Azikro Yang Dekat Masjid Jami Nanti Bisa Ikut Arah Masjid Jami Malah Dulu Sebenarnya Saya Sudah Paham Namun Kalau Saya Buat Seperti Itu Nanti Dikira Ngadap Ngalor Iya Nggak Itu Lor Langsung Mendingan Lor Saja Seperti Jalan Sama Saja Kan Sama Namun Karena Saya Takut Nanti Warga Ngomong Wah Niki Ustadz Nga Wur Arah Kiblate Iya Kan Kalau Lurus Ya Itu Seperti Dulu Ya Dan Dulu Masjid Ketika Dibangun Pak Jalal Musim Juga Seperti Itu Makanya Saya Nggak Ubah Tapi Sudah Paham Saya Waktu Sudah Saya Ngukur Kemudian Saya Minta Kau A Kantor Urusan Agama Datang Lagi Untuk Ngukur Soft Akhirnya Nanti Selma Untuk Masjid Aliklas Unten Male Mbak Bapak Mbak 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 Pak Kesemin Samis Sholat Mereka Bapak Bapak Saya Sepuh Dari Zenok Dari Solari Ketika Sholat Ketinggalan Jadi Jama'an Ini Masjid Asik Lagi Sholat Terur Kangat Imam Salam Jadi Ini Masjid Sholat Maghrib Misalnya Terus Lagi Dapat Dua Rokaat Imam Salam Salam Ini Kembali Dari Awal Nopo Berarti Langsung Salam Itu Namanya Lupa Lali Kalau Seperti Ini Yang tadi Dimaafkan Artinya Tambah Lagi Sak Rokaat Kemudian Tahiat Akhir Kemudian Langsung Salam Setelah Itu Sujud Sahwi Dua Kali Sujud Ya Setelah Itu Sujud Sahwi Karena Lupa Sering Gak Seperti Itu Ibu Lupa Sering Bapak Sering Sering Buangat Maka Kalau Lupa Ada Syariat Yang Namanya Sujud Sahwi Sahwi Ini Artinya Lupa Sujud Sahwi Artinya Sujud Ketika Lupa Misalnya Nisah Empat Rokaat Dia Berdiri Lagi Rokaat Kelima Allahu Akbar Berampung Sholat Ada Yang Ngomong Pak Dengan Itu Lima Rokaat Berarti Sudah Nambah Cara Nipri pun Gak Mungkin Kurang Gak Mungkin Dikurangi Maka Yang Lebihnya Tadi Karena Lupa Lali Maka Ketika Itu Cukup Nambah Dengan Sujud Sah Sahwi Coba Mbak Soyo Sujud Sahwi Nah Saiki Coba Duduk Duduk Lagi Sujud Rokat Keempat Sujud Sujud Terakhir Terus Ngaduk Ke Rokat Kelima Allahu Akbar Mungkin Rokat Kelima Terus Diingatkan Jamaah Subhanallah Wah Imamnya Langsung Duduk Kalau Begitu Tahiat Tahiat Akhir Langsung Nah Gak Boleh Lanjut Kalau Imamnya Mas Ditegur Kalau Imamnya Gak Mau Jamaah Rampungkan Sendiri Tinggalkan Imamnya Sendiri Imamnya Ngeyar Soalnya Ditinggal Sekarang Tahiat Ini Imamnya Manut Waduh Terus Duduk Salam Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Terus Dengan Sujud Dua Kali Allahu Akbar Duduk Lagi Allahu Akbar Duduk Lagi Terus Salam Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Bacaan Ketika Sujud Tadi Sama Saja Seperti Sujud Biasa Berapa Kali Sujud Dua Kali Sudah Salam Selesai Ini Salam Selesai Jadi Tadi Yang Salam Pas Rokaat Kedua Nambah Sa Rokaat Setelah Itu Duduk Sampai Tahiat Terus Salam Terus Sujud Sawi Ingat Sujud Sawi Dua Kali Sujud Namun Ini Manusiawi Orang Lupa Malah Masalah Coba Kalau dulu Memori Yang dulu Itu Diingat Terus Gebak Terus Memorinya Sini Makanya Kita Diberi Lupa Coba Kalau dulu Itu Diingat Terus Ini Jadi Kebak Di sini Penuh Dengan Memori Yang ada Nanti Kalau Pernah Dapat Musibah Kalingan Terus Makanya Allah Beri Lupa Makanya Manusiawi Jadi Ketika Lupa Tadi Cukup Ganti Dengan Sujud Sahi Dua Kali Sujud Semoga Ketika Di lupa Tadi Tadi tapi di sini abdu ini satu orang yang kita sudah menemukan ini rakyat dan kita berada di sini kita berada di sholat sama ase ekstrim kita akan mengatakan negara yang diambat kita akan mengatakan negara kita akan mengatakan agar nabawi Masjid yang halal Maksudnya masjid yang halal itu Sa'liani masjid masjid haram Karena masjid yang di luar itu Masjid halal Sebab masjid yang halal itu Mekah Masjid yang di luar itu Maksudnya masjid Bapakannya angg setri Maksudnya kalau mantang Semua itu harus lebih baik di rumah Masjid harus lebih baik di rumah Masjid masyarakat Kita sahan-sahan mengerti warga Maksudnya kita berikan harganya Bukan Kandung makmur ke masjid Kita berikan Bukan 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 Maksudnya Kalian bukan jualan menjadi lebih besar maka sangyur yang di Bapak kami ini warna, jadi meningkatkan pemakaian tapi kalau menemankan acara renggiri sehingga Bapak-bergrasih pada Bapak saya semakin banyak di tapak yang menurut mereka harus jadi bagaimana mereka memperoleh mereka tidak menurut mereka 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 karena kita ada yang kira-kira yang dianak cilai itu ada yang di rumah, ada yang sepuluh-puluh saya mau, saya lah, saya selesai dengan jemaah yang sepuluh-puluh saya mau ngajak sama wanita, semuanya saya sampai di negara yang tidak pun itu, itu sudah sakit pun pasti datang ke saya, maafkan kalau di masjid nabawi kalian masjid masjidil haram kenapa masjid nabawi kalian masjidil haram? bukan guru neng tv pengen ntar masjid nabawi kalian masjidil haram guru pengen tau berarti orang nabu usaha selain banyak doa yang nabu menisau tidak umrah atau tidak maka mereka harus mencari warga warna semangat nabung maka mereka harus mencari umrah maka mereka nunggu selama setahun sulit banget kalau sudah setahun kebihara nah tadi untuk masjid nabawi kalian masjidil haram memang terbuka untuk perempuan itu datang ke masjid karena itu masjid umum dan ketika itu orang-orang semuanya ingin ke masjid karena keutamaannya sholat di masjid nabawi dibandingkan dengan sholat di warak lah gampangannya sholat di masjid nabawi dibandingkan sholat di warak itu seribu kali kalau di masjidil haram dibandingkan warak seratus ribu kalau jeningan disana kira-kira mau pilih tetap di rumah atau pergi ke masjid ke masjid karena sampai seribu dan seratus ribu kali namun ketika nabi s.a.w. menyebut seperti ini kepada sahabat wanita nabi tetap melihat wanita tersebut engkau sholat di rumahmu di kamarmu saja walaupun di masjid nabawi itu sampai seribu kali maka yang rata-rata sholat di masjid itu biasanya yang lagi umroh atau lagi haji namun untuk orang aslinya itu biasanya sholat di rumah makanya kalau di masjid-masjid kampung yang ada di Riyad yang ada di tempat saya dulu belajar atau di Mekah tapi di pedalaman-pedalaman sana di Madinah yang pedalaman-pedalaman itu semua rata-rata masjidnya cuma diisi laki-laki tidak ada perempuan bahkan perempuan ibu-ibu itu nggak ada tempat sholat di situ cuma khusus untuk laki-laki saya waktu sholat di masjid waktu saya itu di Riyad nggak pernah lihat perempuan satupun di masjidnya itu loh ada tempat khusus perempuan namun untuk orang yang transit-transit saja itu pun ditutup untuk tempat ibu-ibu itu ditutup ini laki-laki semua terbuka kayak gini ada satu ruangan lagi khusus untuk ibu-ibu nggak kelihatan itu nggak tahu ada orang atau nggak namun rata-rata orang nggak pergi ke masjid untuk ibu-ibu nggak pergi ke masjid yang berangkat itu bapak-bapak semua kalau azan aktivitas di toko-toko itu ditutup warung-warung juga ditutup semuanya yang ada dalam toko itu semuanya diusir dari toko untuk pergi ke masjid yang perempuan nunggu di luar nggak ikut sholat berjamaah sebenarnya namun mereka nanti kalau sampai di rumahnya atau ada tempat sholat nah itu baru mereka menaikkan sholat jadi yang kalau sering sarankan disini bukan berarti ibu-ibu nggak boleh ke masjid masih boleh ke masjid namun kalau pengen sarankan seperti ini biar yang pertama ibu-ibu lebih sebukan diri di rumah kemudian yang kedua biar manfaatnya untuk anak-anak dan juga ngurus-ngurus rumah kemudian yang ketiga ibu-ibu pahalanya lebih besar yang keempat karena ibu-ibu di rumah bapak-bapaknya bisa suruh ke masjid biar bapak-bapaknya itu diajak ke masjid jadi kalau masih di rumah ayo pak mangkat itu dan sekarang ini kalau sudah bikin waktu itu waktu nunggu itu lama sekali loh suruh itu bisa setengah jam yang paling telat itu mesti jamik terus kalau ngambil dari sholat misalnya saya orang yang jamaah ke bali saja itu pasti jamaah terus subuh 20-25 menit yang paling cepat yoghur maghrib maghrib itu paling 20 menit karena mau praktekkan seperti dulu waktu kolor dan saudi itu nunggu sholatnya biasanya lama-lama kenapa? biar ada waktu untuk orang-orang siap ke masjid apalagi lingkungan pesantren itu lagi bangun-bangun terus kan yang buruh itu pingin bersih-bersih ganti baju pingin siap butuh waktu nah pas ada waktu kayak gitu ada waktu untuk bersih-bersih sehingga masih bisa sholat berjamaah jadi tujuannya kayak gitu itu kenapa ibu-ibu kalau sarankan di rumah namun bagi tiang sepu yang gak repot mau berangkat ke masjid buatan masalah ya kalau mau berangkatnya nanti pas bulan ramadhan juga gak masalah ya dua-duanya diborekan atau sekarang yang sepu-sepu pingin berangkat ke masjid buatan masalah namun kalau selalu selalu sarankan seperti ini biar laki-laki yang semangat misi mas? masjid dan kalau yakin jamaah ngampil ini nambah terus iya pak kasih mendi nambah terus tau nambah dan masih jamit juga demikian namun kalau ada yang gak berangkat tuh mohon maaf kalau biasanya tegur ya tegurnya kalau kasar sih itu ya ya resiko ya soalnya kalau liat nih sudah gak tahan loh kalau liat orang itu gak ke masjid itu apalagi saya cuma liat wajah-wajahnya cuma gini gitu gampang saya apal oh iki orang mangkat oh iki orang mangkat nanti ketemu nanti subuh itu kemana saja padahal sekarang loudspeaker-speaker sudah saya buka semuanya itu kemarin sampai jetis itu katanya denger loh sengaja memang itu biar tangi subuh ya suaranya seru sampai ceramah pun itu dengar magir dengar gak? pas ceramah rungu gak? kunci wah itu kan kunci berarti gak sampai jelas rungu lu kan? jelas jelas banget nanti kalau towernya sudah jadi itu menaranya sudah jadi tak tambah style tambah seru lagi loh suaranya biar sampai di kecamatan panggang juga itu nanti rungu azan kalian seramah ya biar sadar subuh ya 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 ini masalah mau menuju ke masjid itu kan setiap satu langkah kaki perjalan kaki diangkat satu derajat dan di tapi baik-baiknya dengan orang membahas bidang motor kalau go motor ini bagaimana hitungannya hitungannya bisa jadi yang pertama dihitung seperti langkah kaki saja kalau langkah kakinya ke masjid itu 50 walaupun pakai motor dihitung 50 juga orang hitung bensin orang hitung aneh-aneh-aneh pokoknya ya resikomu numpah motor ya atau ada ulama yang katakan hitung dari putaran rodanya putaran rodanya itu berapa kali ya namun sini orang hitung bensinnya itu keluar berapa orang orang hitung-hitungan bensin ya pokoknya hitungannya seperti itu jadi seperti langkah kakinya ke masjid itu berapa atau dari putaran rodanya itu berapa namun kalau kita lihat dari hadis tadi lebih utama jalan ngaki daripada numpah sama motor kecuali ada sekilo dia butuh jalan nah itu baru naik motor buatan masalah pun enggak ada pun minggu depan di minggu depan apa malam senen apa ya minggu depan malam malam ya nanti ke kunci kunci karena kalau senen lagi saja nanti untuk poro tak tak takmir malam Senin lagi ya saya ada besok tanggal 12 malam kelas ya malam Senin pergi seperti biasa rutin nih minggu depan kecuali malam Senin lagi itu baru khusus untuk pengawasan tak takmir itu baru libur kalau enggak pas saya lagi keluar baru ibu ya ini kemauan kita cukupkan mungkin mungkin manfaat mungkin mungkin bahwa ibu-ibu terus diberikan kebaikan di dunia lan dan akhirat diperbaiki seluruh urusan dunia diangkat saking kesulitan-kesulitan yang ada diangkat saking kesulitan utang diangkat dari penyakit-penyakit yang memberatkan dan di waktu tua kita terus semangat dalam ibadah di waktu muda kita terus semangat juga ibadah dan Allah matikan kita dalam keadaan khusus Nur khutimah Allah maaf amin dan kita cukupkan kita tutup kalian doa kapalatul majlis semoga subhanallahumma bihamdika asyadu ala ilaha ilaha anda astaghfirullah wa tubuh ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati